Nama ku Alda, malam ini aku akan berbagi pengalaman nyata yang aku alami sendiri dan sampai saat ini masih teringat jelas di pikiranku Hari itu, di tahun 2019, akhirnya aku diterima untuk bekerja di salah satu perusahaan yang cukup besar di kota Jakarta Jika ditanya, siapa yang tidak mau bekerja di perusahaan besar? Jadi, aku tidak menyanyiakan kesempatan ini Aku bekerja di salah satu gedung dengan puluhan lantai Dan lantai tempatku bekerja saat itu berada di lantai 52 Ini memang pertama kali aku bekerja di perusahaan lumayan besar Sampai pada hari itu, aku harus lembur bersama kedua temanku Ruanganku dan teman-temanku itu berada di satu ruangan yang cukup besar Dan posisi duduknya menghadapi pintu luar yang terbuat dari kaca transparan Untuk akses masuknya sendiri pun Perlu menggunakan kartu atau sidik jari Agar dapat memasuki ruangan Waktu itu aku dan temanku Aku mendengar suara Suara seperti sesuatu menghantam pintu itu sangat keras Sontak Aku berdiri dan mencoba melihatnya Tapi ketika aku lihat Tidak ada siapa-siapa Aku dan teman-teman segera merapat Dan melihat ada siapa di luar Memang benar Tidak ada siapa-siapa Dan temanku bilang Mungkin itu angin Angin? Dari mana? Kan ini ruangan tertutup ya Kataku heran Dan akhirnya Kami semua tidak ambil pusing dan kembali ke meja bekerja masing-masing Sampai Tak lama aku merasa bosan Dan ingin izin pergi ke luar Aku bilang Aku mau jalan-jalan sebentar Sambil melihat suasana kantor jika malam hari Aku pun berjalan menuju tangga darurat Dan sampailah aku di tangga darurat Baru saja aku berada di sana Apaan nih? Ada tetesan air yang mengenai keningku Kulihat ke atas Benar saja Ada tetesan air Yang menetes dari atas selas-sela tangga Lalu Terdengar ada suara orang naik Siapa tuh? Aku coba memanggilnya Siapa? Tanyaku Tiba-tiba Langkahnya semakin cepat dan Terdengar juga teriakan Mendengar itu Aku pun segera berlari ke ruangan Dengan segera Aku mengeluarkan kartu Dan menggesekannya ke mesin Agar pintu terbuka Aku segera memasuki ruangan Dan kembali duduk Ketika aku sadar Aku lihat Teman-temanku Sudah tidak ada Hah? Pada kemana sih? Sampai Tiba-tiba saja Hah? Terdengar bunyi mesin di depan pintu Seperti ada yang gagal menggesek kartu Suara itu Terdengar terus berulang-ulang Dan Ketika kulihat Tidak ada siapa-siapa Siapa? Jangan jahil deh Aku coba memberanikan diri Dan berteriak Dan Tiba-tiba Pintu itu seperti didobrol kembali dan bergetar Aku segera keluar dari ruangan itu Ketika melewati pintu itu Tercium Bau Bau yang sangat menyengat Aku mengeluarkan handphone dan mencoba menghubungi teman-temanku Halo Kalian pada dimana sih? Oh Oke Gue kesana tungguin ya Ternyata Teman-temanku sedang berada di pantry Aku menutup teleponnya Dan segera menuju ke pantry yang berada 10 lantai di bawah gedung ini Karena takut menggunakan tangka dan urat Aku pun memilih menggunakan lift Aku masuk ke dalam lift dan lift pun mulai turun Baru saja turun satu lantai Tiba-tiba Masuk kelas orang perempuan Memakai baju kemeja Dia tersenyum padaku Aku agak sedikit tenang saat itu Perempuan itu Berdiri di depanku Dia menekan lantai basement Aku perhatikan segilas Tidak ada yang aneh darinya Namun tiba-tiba saja Ah Tercium bau yang sangat menyengat Reflek Aku langsung menutup hidungku dengan tangan Aku sempat mencari Dari mana asal bau ini Karena baunya sangat tidak enak Aku juga sempat ingin bertanya pada perempuan di depanku ini Apakah dia mencium bau yang sama juga Namun Entah kenapa Aku tidak berani menanyakannya Aku pun coba menghiraukannya Dan lift pun terlahan turun Sampai Terdengar suara perempuan itu menangis Kenapa mbak? Tanya Namun Perempuan itu terus menangis Dan seperti tidak mendengar ucapan Mungkin Sedang ada masalah Pikir Aku pun tak terlalu memerdulikannya Sampai Lift pun sampai di tempat tujuan Di lantai penting Aku pun sedikit menepuk pundaknya Dan berpamitan untuk tolong duluan Sampai perlahan Perempuan itu membalikkan badannya Dan Astaga Ketika berbalik Kulihat roja perempuan itu Sudah sangat membengkak dan terlihat membiru Matanya terlihat putih Dan sangat menyeramkan Sambil menangis Dia menatap ke arahku Dan perlahan tangisnya itu menjadi sangat menyeramkan Bergegas Aku pun langsung lari keluar Aku coba untuk melihat ke belakang Dan sosok itu masih ada di sana Aku terus berlari sepuat tenaga Sampai akhirnya aku bertemu dengan teman-temanku Mereka bertanya padaku Kenapa aku terlihat sangat panik sekali Namun Aku tidak menceritakannya Dan berusaha melupakan kejadian itu Keesokan harinya Aku langsung menceritakan kejadian yang aku alami semalam Dan sebagian dari teman-temanku pun bilang Sepertinya Aku sudah dihantui Oleh arwah korban yang masih berkentayangan di gedung ini Karena ternyata Lima bulan sebelum aku bekerja di sini Di gedung ini sempat terjadi bencana Yang menyebabkan banyaknya korban meninggal Mendengar itu Aku hanya bisa terdiam Dan langsung teringat Dengan kejadian yang aku alami Di tangga darurat Ketika aku mendengar Seperti banyak orang yang berteriak minta tolong Semenjak kejadian itu Kami tidak mau untuk lembur lebih dari jam 7 malam Karena suasana Dan lingkungan gedung ini Yang jadi menakutkan Terima kasih telah menonton